Intro Balai Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kehutanan Wilayah Sembilan Sorong melakukan kegiatan penanaman atau rehabilitasi hutan mangrove melalui Badan Restorasi Gambut dan Manggrove dengan melibatkan warga masyarakat kampung Usili Kelurahan Malasom, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Kehutanan ini bertujuan untuk mengembalikan manfaat mangrove bagi warga sekitar dan sekaligus mengajak warga untuk peduli lingkungan di tengah pandemi Kegiatan ini juga merupakan salah satu program padat karya di masa pandemi COVID-19 dengan melibatkan warga untuk secara langsung guna membantu pemulihan ekonomi keluarga karena nantinya warga yang terlibat akan langsung memperoleh upah yang dibiayai oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kita menanam mangrove ini di areal Bapak Ibu sekalian akan mengembalikan manfaat dan fungsi mangrove dan kita harus bersama-sama bekerjasama untuk menjaga menumbuh, menumbuh, besarkan tanaman ini Untuk Kabupaten Sorong sendiri ada terdapat empat lokasi hutan mangrove yang akan dimanfaatkan yaitu di kawasan Maibo 4 hektare Usili 120 hektare dan Yusili Kek 100 hektare Kegiatan ini mendapatkan respon baik dari masyarakat setempat karena selain ajakan peduli lingkungan sekitar aksi ini juga turut memberikan manfaat bagi warga untuk kelangsungan hidup Sementara memang di daerah wisata jadi mereka babat ini tidak ada pohon yang berdiri sudah jangkauan sehingga bisa melewati padat karya mangrove ini membantu kami warga akan memelihara dan bisa kami bisa mendapat hasilnya dari sini mungkin mendapat ikan, udang bisa dari tempat ini Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat